Sejak 15 Februari, pemerintah telah resmi menetapkan ongkos biaya haji di tahun 2023 naik, meski naiknya tidak terlalu banyak. Namun hingga saat ini belum ditemukan calon jamaah haji di Tanjap Barat yang mundur. Biaya haji tahun 2023 telah disepakati pemerintah naik menjadi Rp49,8 juta per jamaah. Kesepakatan ini dilakukan rapat antara Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI dan Panitia Kerja Pemerintah pada Rabu 15 Februari lalu. Biaya haji 2023 lebih besar dari biaya haji tahun 2022 Rp39,8 juta. Bahkan kenaikan biaya perjalanan haji tidak terlalu signifikan. Biaya ini justru mengalami penurunan dibandingkan usulan awal sebesar Rp69 juta. Kasih haji dan umroh kemenang Tanjap Barat Hendra Kusuma mengatakan, meski biaya haji naik namun belum ditemukan calon jamaah haji yang mengundurkan diri maupun menunda keberangkatan karena faktor biaya haji naik. Namun waktu masih cukup panjang sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang mengundurkan diri atau menunda keberangkatan. Sebab hingga saat ini masih terdata 407 CJH Tanjap Barat di tahun 2023 ini. Usulan pemerintah malah turun ya. Pemerintah mengusulkan kan 98 juta biaya penyelenggaraan ibadah haji per jamaah untuk tahun ini. Tapi disepakati antara DPR, UPKH dan Kementerian Agama malah 90 juta rupiah. Tidak ada penurunan 8 juta rupiah untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hanya saja biaya yang ditanggung oleh jamaah itu sebesar 49 juta. 49 juta yang ditanggung oleh jamaah sisanya adalah dana nilai manfaat yang diberikan pemerintah dari hasil pengelolaan dana jamaah. Untuk diketahui, Tanjap Barat sendiri daftar tunggu haji apabila baru mendaftar. Maupun dalam 2 tahun terakhir yakni daftar tunggu haji keberangkatan mencapai 30 tahun lamanya. Namun disarankan bagi masyarakat untuk umbroth saja jika memang ingin menuju Tanah Suci Mekah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.